teman-teman ya ketemu lagi di channel vlog live subscriber ya kali ini saya meliput tanaman alpukat alpukat ini alpukat kendil ya mungkin teman-teman horticultura tahu semuanya ya alpukat kendil itu keistimewaannya adalah buahnya besar bulat ada yang lonjong ada yang bulat begitu nah alpukat kendil ini nah ini usianya masih sekitar tiga tahun usianya tiga tahun dan belum pernah berbuah karena mungkin ini fokusnya ke pembutuhan batang tapi sudah besar ya dan ini tanpa memberikan pupuk sama sekali karena tanahnya masih alami sini ya nah ini alpukat kendil nah nama dari alpukat kendil ini itu kan bahasa Indonesia nih kalau luar negerinya itu Markus jadi ada yang bilang ini kan sharing aja ya ada yang bilang ke saya tanya apa apa sih bedanya kedil sama Markus kedil sama Markus tuh aslinya sama cuma dari kan Markus kan nama luar negeri dibawa ke Indonesia harus ada nama tersendiri yaitu kendil karena saking besarnya begitu nah alpukat ini itu paling cocok lambiemu tak panu ya hehehe ada saudara lagi menggoda ya hehehe menggoda ucapan nah ini alpukat ini kalau kita tanam itu paling cocok di pekarangan rumah ya notabene kalau kita punya lahan sempit kalau punya lahan sempit usahakan tanam tanaman yang memang hasilnya jauh lebih besar lah begitu ya alpukat kendil salah satunya eh kemarin sempat berbunga ya tapi bunganya kita rontokkan karena lebih kami sendiri lebih cenderung memfokuskan ke apa ya ke buahnya begitu nah alpukat kendil ini eh bila kita tanam skala perkebunan besar itu hasilnya bagus hasilnya ya cuma nanti segmentasi pasarnya ini kadang-kadang kita kewalahan karena buahnya terlalu banyak besar-besar dan harganya pun lebih tinggi daripada alpukat lokal ya ya netabene kalau alpukat lokal mungkin kalau satu kilo isinya tiga atau empat itu sekitar eh 10.000 tapi alpukat kendil ini harganya di atas itu makanya kalau alpukat kendil ini atau Markus ini itu lebih cenderung eh kita tanam untuk sekedar koleksi aja mungkin bahasa koleksi itu sekedar oh sekedar punya ya nah sekedar punya bawa kita nanam nah ini ini ya Oke teman-teman ya terima kasih ya atas kunjungannya dan jangan lupa klik tombol subscribe dan hidupkan lonceng notifikasi terima kasih terima kasih